Intro Sony A73 Sapi perak saya Kuda pacu lah ibaratnya Buat saya Nyari uang Saya beli setahun yang lalu Kamera idaman sih Kamera idaman punya cita-cita banget Harus bisa kebeli Jadi ngumpulin uang dari wedding Terus akhirnya bisa kebeli Tapi sekarang sih Saya agak nyesel ya Beli Sony A73 Karena Kenapa saya nyesel Karena setahun kemudian Which is today Harganya turun Harganya turun Terus banyak Kamera-kamera baru yang munculan Racun-racun baru yang permunculan Yang bikin saya gregetan Kenapa saya gregetan Kesel Karena saya gak bisa beli Karena ada pandemi Segala macem Kerjaan semuanya Di cancel Gak bisa nabung Akhirnya Gak bisa kebeli Kita bahas lebih lanjut ya Kekurangan Sama kelebihan Sony A73 Tapi sebelum kita lanjut Kita nge-metal dulu aja Oke sebelumnya Bagi yang baru pertama kali Nonton konten saya Perkenalkan Nama saya Kiki Saya seorang Tukan foto manten Di kota Balikpapan Kalimantan Timur Jadi buat teman-teman Yang punya Satu frekuensi sama saya Punya hobi Motret yang sama seperti saya Atau mungkin Sama-sama Kepingin belajar Tentang fotografi Tentang videografi Boleh silahkan Di subscribe Channel saya Bakalan ada banyak Video-video Tentang Kamera Tentang fotografi Videografi Yang pengen Saya sharing Sama teman-teman Sony A73 Harus mulai dari mana ya Kelebihannya dulu aja Kali ya Kelebihannya Tapi Saya Pengen ngasih tau dulu Sebelumnya Saya ini Bukan tipikal orang Yang bisa Bukan tipikal guru lah Jadi Kalau gak detail-detail amat Atau gak Teknis-teknis banget Ya Ya maaf Memang saya bukan orang yang Bisa seperti itu Saya bakalan ngejelasin Semampu saya Setau saya Semoga Ada manfaatnya lah Buat kita semua Jadi Sony A73 Kelebihannya Menurut saya Yang pertama Itu Low lightnya Low lightnya aja dulu Yang pertama kita bahas Low lightnya itu Ajib banget sih Menurut saya Low lightnya Mantap Susah saya jelasin Gimana Harus Harus ya Lihat sendiri Tapi Ini kelebihannya Saya gak bakalan Terlalu panjang lebar Supaya Videonya juga Tidak terlalu lama Dan kalian juga Tidak terlalu lama Yang penting Poin-poinnya dapat Kalau sudah ngomongin Low light Berarti Kelebihan yang kedua Yang harus Saya sebutin itu Soal Dynamic range nya Dynamic range nya Itu keren Nanti kalau saya Bisa Saya bakalan Kasih lihat foto Yang Apa sih yang saya maksud Dengan keren nya Dynamic range nya A73 Karena Di wedding itu Kadang kita gak bisa Ngeset flash Di tempat-tempat Yang kita Tidak Menduga Terutama Seperti di gerbang-gerbang Masuk gedung Atau di aula Pada saat Mempelai Mau masuk ke gedung Itu Beneran Kita Harus moto Backlight Sementara Mempelai nya itu Totally Gelap Itu bisa Di Diangkat Jadi Dynamic range nya Bikin hati tenang Terus Kelebihan A73 Berikutnya Hybrid Hybrid Jadi Sambil moto Sambil Ngambil video Juga Dia pas Untuk Typical Typical Hybrid Seperti saya Yang bisa Ngambil foto Sekaligus video Pada saat yang sama Terus File nya itu Enak diolah Jadi ukurannya Itu pas Foto Atau videonya itu Pas Gak terlalu Ngeberhati Laptop Pada saat Ngedit Atau pada saat Boss Pro Itu sih Menurut saya Kelebihan berikutnya A73 Oh iya Satu lagi Kenapa Saya bilang Hybrid Kamera ini Karena Kalau dipakaikan lensa APS-C Itu otomatis Harus menggunakan Mode APS-C Mode APS-C Semoga teman-teman Ngerti ya Karena saya Agak bingung Ngejelasinnya Intinya Kalau pakai lensa APS-C Kita harus Ngubah Modenya Jadi Mode APS-C Dan itu Merubah Megapixelnya Jadi sekitar 10 Sampai 11 Megapixel Kalau saya Enggak salah Comment aja Di bawah Kalau memang Saya salah Dan Itu masih cukup Untuk pengambilan Video Even untuk 4K Karena Setahu saya 4K itu Hanya membutuhkan Maksimal 10 Megapixel Jadi Itu cukup Sementara Kalau misalnya Kita beli A7S Sajalah Sebut aja Karena dia Cuma 12 Megapixel Otomatis Kan Gak bisa Dipakaikan Lensa-lensa APS-C Karena itu Nanti Kekrok lagi Megapikselnya Ngecil Jadi Gak bisa Kepakai Tapi Ada Tapi-nya Lagi Gak mungkin Saya berasumsi Sendiri Lagi Gak mungkin Orang yang Membeli A7S 2 Atau A7S 3 Akan Menggunakan Lensa-lensa APS-C Di Kamera Full Fram Mereka Juga Pasti Saya yakin Tahu Hitung-hitungan Seperti itu Oke Itu Kelebihan Yang Berikutnya A7S Hybrid Kelebihan A7S Berikutnya Ini Yang Saya Gak Menduga Bakalan Sering Saya Gunakan Mode Yang Satu Ini Ngebantu Banget Mode SNQ A7S Punya Mode SNQ Apa Itu SNQ SNQ Itu Kalau Saya Enggak Salah Slow And Quick Jadi Kita Bisa Slow Motion Sama Timelapse Cuma Dengan Sekali Klik Setting Dulu Sudah Tinggal Dirik Menurut Saya Itu Kelebihan Karena Berguna Banget Saya Sering Banget Maka Mode SNQ Terus Karena Kita Ngomongin Soal Video Saya Pengen Ngomongin Kelebihan Berikutnya Pre-M Itu Bagus Menurut Saya Intinya Ngebantu Banget Itu Ngebantu Banget Pre-M Bagus Lanjut Lagi Kelebihan Berikutnya Custom custom Tombol Custom Itu Banyak Tombol Custom Banyak Jadi Beneran Ngebantu Kita Untuk Ya Cepet Jadi Cepet Asalkan Memang Kita Harus Membiasakan Sama Apa yang Sudah Kita Setting Custom 1 Custom 2 3 4 Even Tombol Tombol Lain Bisa Kita Custom Jadi Balik Lagi Fotografi Ata Videografi Itu Tergantung Kita Semua Asalkan Kita Paham Sama Gear Yang Kita Pakai Harusnya Gear Itu Justru Ngebantu Bukan Menyusahkan Kecuali Memang Gear Itu Ketinggalan Sama Spek Spek Yang Kekinian Terus Kelebihan Sony A73 Yang berikutnya Apalagi Batre Kali Batre Lumayan Tahan Lama Tapi Ini Saya Tidak Mengkiri Memang Tahan Lama Tapi Sebagai Orang Yang Mencari Nafkah Di Fotografi Dan Videografi Ini Seawet Awetnya Baterai Si Kamera Punya Kita Harus Tetap Punya Backup Kalau Baterai Cuma Mungkin Kelebihannya Sony A73 Kalau Biasanya Di Kamera Yang Kemarin Saya Backup Bisa Bisa Sampai Satu Dibodi Dua Cadangan Sony A73 Saya Cuma Bawa Dua Baterai Jadi Satu Yang Dibodi Satu Cadangan Ya Jadi Lumayan Baterainya Lumayan Tidak Perlu Repet Bawa Banyak Baterai Cadangan Jadi Kita Lanjut Ke Kekurangannya Aja Kekurangan Sony A73 Yang Pertama Itu Tampilan Screen Layarnya Layarnya Itu Tidak Sinkron Maksudnya Itu Tidak Tidak Sama Yang Kita Lihat Di Layar Begitu Kita Transfer Ke Laptop Atau Gadget Seperti Handphone Atau Tablet Itu Tidak Sama Maksudnya Di Layarnya Ini Khusus Foto Terutama Untuk Foto Tapi Untuk Videonya Sendiri Tampilannya Tidak Jadi Masalah Karena Kita Pakai S-Log Atau Propel HLG 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 Jadi Untuk Video Tidak Masalah Tampilan Di Screen Pasti Seperti Itu Cuma Untuk Foto Yang Suka Masalah Itu Kekurangan Yang Pertama Di Di Screen Di Layarnya Terus Kekurangan A7 A7 Yang Kedua Ini Di White Balance Jadi White Balance Itu Bisa Berubah Sendiri Entah Cuma Di Kamera Saya Atau Firmware Karena Saya Juga Tidak Begitu Merhatikan Soal Update Firmware Tapi Itu Yang Saya Lihat Kadang Sudah Masuk Post Pro Begitu Mau Di Olah Kok Ini Foto Lain Sendiri Karena White Balance Lari Kemana Tapi Itu Ya Itulah Hal Hal Kecil Itu Kadang Suka Sedikit Bikin Kesel Terus Kekurangan Berikutnya Juga Silent Shooting Shutter Electronic Di Silent Shutter Itu Gambarnya Bending Jadi Belang Dan Itu Ngeganggu Karena Di Proses Editing Pun Agak Susah Dibenarin Jadi Shutter Electronic Itu Saya Tidak pernah Maka Jadinya Walaupun Itu Sebetulnya Bagus Kalau Penerapannya Mungkin Lebih Ya Hasilnya Itu Lebih Bagus Harusnya Itu Jadi Kelebihan Tapi Karena Begitu Hasilnya Bending Atau Belang Itu Tadi Saya Anggap Itu Sebagai Kekurangan Dari Sony A73 Terus Kekurangan Semua Kamera Sony Kayaknya Kalau Yang Ini Itu Buffernya Buffernya Itu Lemot Ya Tapi Untuk Ya Kadang Itu Bikin Kesel Balik Hal Hal Kecil Yang Bikin Kesel Saya Itu Buffernya Lemot Terutama Kalau Saya Lagi Misalkan Dari Ngambil Video Terus Ada Moment Yang Harusnya Bisa Saya Tangkap Pada Saat Itu Atau Saya Ambil Di Foto Saya Capture Pada Saat Mau Pindah Kemode Foto Itu Kadang Tidak Ketangkap Moment Itu Karena Ternyata Memorinya Masih Buffer Jadi Buffer Yang Lemot Itu Lumayan Ya Bikin Kesel Tapi Saya Jadi Punya Solusi Maksudnya Solusinya Ya Saya Tetap Record Itu Dalam Bentuk Video Jatuhnya Di Record Dalam Bentuk Video Nanti Kalau Misalnya Mau Direkt Dirubah Ke Foto Di Post Pro Saya Capture Scene Itu Atau Moment Itu Saya Jadikan Foto Dan Di Export Dengan Nambah 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 Kualitas Nambah Nambah Kualitas Balik Lagi Hal Hal Kecil Yang Bikin Kesel Di Sony A33 Itu Tutup Tutup Jack Lubang Lubang Jack Misalnya Lubang Charger Begitu Mau Dicolok Suka Tergancil Sama Si Tutupnya Yang Kelantungan Solusinya Solusinya Buat Saya Kalau Tutup Tutup Kelantungan Ini Itu Saya Suka Tidak Pakai Yang Charger Saya Pakai Nge-charge Di Colokan Type C Charger Charger Handphone Saya Atau Tab Saya Itu Malah Saya Nge-charge Lewat Colokan Type Karena Suka Kesel Gitu Gancel Gancel Sama Yang Nyantol Nyantol Itu Sama Kalau Pemakaian Gimbal Kita Pakai Mic Colokan Mic Nyantol Kelantungan Itu Kadang Ya Risih Gimana Tapi Saya Malah Ngakalin Yang Kelantungan Itu Saya Pakai Kan Buah Resistor Resistor Caranya Si mix Saya Jantolin Disitu Terus Tidak Mengganggu Gimbal Sama Sekali Karena Resistor Nya Juga Ringan Dan Saya Jadi Punya Tempat Untuk Nyantolin Tiri Resistor Jadi Balik Lagi Sebenarnya Gimana Caranya Kita Ngakalin Kekurangan Kekurangan Di Gear Yang Kita Pun Di Alat Alat Yang Kita Pun Oke Itu Aja Kali Ya Dan Buat Teman Teman Yang Kepingin Atau Punya Keinginan Untuk Punya A7 A3 Yang Mungkin Ini Bisa Jadi Bahan Pertimbangan Buat Kalian Karena Seperti Kita Sama Sama Tahu Sony Lagi Banyak Meluarin Ini Kamera Kamera Barunya A7 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 C Saya Juga Tertarik Sama A7 C Karena Kayaknya Lebih Ringkas Daripada Ini Terutama Untuk Penggunaan Video Cuma Balik Lagi Kalau Ada Rezekinya Oke Itu Aja Terima Kasih Udah Mau Nonton Sampai Atau Ngedengerin Saya Sampai Selesai Dan Kalau Ada Pertanyaan Bisa Komen Di Bawah Nanti Saya Berusaha Jawab Setahu Saya Terutama Tentang A7 3 Oke Itu Dulu Terima Kasih Sekali Lagi See Yeah